Perabu 15 Mei kemarin, Presiden terpilih Perabu Subianto menjadi salah satu pejabat tinggi yang berbicara di Forum Ekonomi Qatar di Doha. Perabu pun sempat ditanya pendapatnya terkait kekhawatiran bahwa kritik akan diberangus ketika ia resmi menjabat Presiden pada 20 Oktober mendatang. Selanjutnya, Perabu menyarankan agar media menanyakan langsung ke rakyat Indonesia, apakah mereka yakin akan mengalami kemunduran ketika nanti ia resmi menjabat Presiden. Saya tidak berhubungan dengan apa-apa. Kenapa kamu bertanya kepada orang Indonesia? Saya pergi ke pilihan yang sudah empat kali. Saya pergi ke orang-orang saya. Saya bertanya kepada mereka. Tiga kali mereka tidak berhubungan kepada mereka. Tidak kali mereka berhubungan kepada mereka. Di mana keadaan tentang demokrasi? The concern about democracy is, I think, made up by some people. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. The legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Sementara itu Prabowo yang juga hadir di Qatar bersama Gibran Raka Bumingraka juga mengatakan dirinya optimis Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8% pada 2 hingga 3 tahun mendatang Salah satu kuncinya adalah hilirisasi Saya sangat berperiksa kita dapat mencapai 8% dan saya beruntung untuk mencapai lebih kembali Saya akan mencapai 2 hingga 3 tahun Kita ingin mencapai kembali dengan kembali dengan kembali dengan kembali dengan cepat Kita ingin produksi kita dari pemboil dari pemboil Dan ini akan menjadi kembali dengan kembali dengan kembali dengan kembali Kita import 20 bilion dolar setiap tahun untuk diesel oil Jadi bisa kalian menangiskan kembali yang akan kami akan membutuhkan kembali dengan kembali dengan kembali dengan kemenyan Prabowo menegaskan bahwa masing-masing negara memiliki budaya sendiri termasuk cara pemimpinnya untuk mengabdi kepada rakyat Nantinya saat resmi menjabat, Prabowo menyebut akan menjadi diri sendiri Yaitu setia kepada nilai menjaga kesejahteraan rakyat Terima kasih.